Puji Tuhan Alhamdulillah, aku mendapatkan aktris of the year dari GoSpot Awards. Thank you so much untuk GoSpot yang sudah memberikan. Untuk Allah SWT, karena saya masih diberikan umur sampai hari ini, diberi kesihatan selalu. Terima kasih juga untuk semua orang yang selalu support saya, untuk keluarga saya, orang tua saya. Kalahkan Atta Aurel, Amanda Manopo, dan Arya Seloka menang New Leopard of the Year di GoSpot Awards 2021. Arya Seloka dan Amanda Manopo baru saja menangkan penghargaan di GoSpot Awards 2021. Ya, Arya Seloka dan Amanda Manopo dinobatkan sebagai New Leopard of the Year. Dilansir, dari akun Instagram Subprof Indonesia, Amanda Manopo dan Arya Seloka berhasil mengalahkan beberapa nominasi selebriti yang juga menikah di tahun ini. Seperti pasangan Lesti Kejora Rizki Bilar, Atta Halilintar dan Aurel, dan Jessica Iskandar, Vinket, Verhek. Pasangan Arya Seloka dan Amanda Manopo memang masih menjadi perbincangan hangat oleh netizen. Kebahagiaan pun makin terpancar dari Amanda Manopo sejak menjadi pasangan di ikatan cinta dengan Arya Seloka. Oleh karena itu, jelas ada kejutan-kejutan yang dialami oleh bintang sinetron ikatan cinta. Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terkini dari Fatan Oficial. Kalahkan Atta Aurel, Amanda Manopo, dan Arya Seloka menang New World of the Year di Ghost Spot Awad 2021. Arya Seloka dan Amanda Manopo baru saja menangkan penghargaan di Ghost Spot Awad 2021. Ya, Arya Seloka dan Amanda Manopo dinobatkan sebagai New World of the Year. Dilansir dari akun Instagram Subpro Indonesia, Amanda Manopo dan Arya Seloka berhasil mengalahkan beberapa nominasi selebriti yang juga menikah di tahun ini. Seperti pasangan Lestik Kejora Rizki Bilar, Atta Halimintar dan Aurel, dan Jessica Iskandar, Finket, Verhek. Pasangan Arya Seloka dan Amanda Manopo memang masih menjadi perbincangan hangat oleh netizen. Kebahagiaan pun makin terpancar dari Amanda Manopo sejak menjadi pasangan di ikatan cinta dengan Arya Seloka. Oleh karena itu, jelas ada kejutan-kejutan yang dialami oleh bintang sinetron ikatan cinta, yaitu Arya Seloka dan Amanda Manopo. Belum lagi, sebagai aktris, momen keseharian aktivitas Arya Seloka dan Amanda Manopo ini dibagikan di kanal Youtube Stapro pada tanggal 3 Januari 2022. Hal ini pula lah yang membuat pasangan ini banyak dibicarakan publik. Amanda Manopo dan Arya Seloka pun tak malu dengan segan tunjukkan karakter mereka yang menyenangkan, heboh, dan juga lucu. Sehingga penghargaan ini rasanya sangat pantas disematkan untuk Amanda Manopo dan Arya Seloka. Awalnya, Amanda Manopo benar-benar tak sangka akan dapatkan pasangan baru terbaik di Ghostsport Awal 2022. Amanda Manopo dan Arya Seloka pun juga tak lupa ucapkan terima kasih untuk awal yang mereka terima. Amanda Manopo dan Arya Seloka pun ikut mendoakan pasangan-pasangan lain di luar sana cepat bertemu dengan jodohnya. Kita menang lho Ghostsport Awal 2021. Intinya kita mendoakan semua dapat menemukan jodohnya. Semoga cepat menemukan tambatan hatinya. Yang nikah cepat mendapat ngomongan. Dapat rezeki yang berkah. Terima kasih Ghostsport Awal. Ucap Amanda Manopo tersenyum. Itulah berita terbaru yang pertama. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Liburan di Bali usai. Amanda Manopo siap beradu akting dengan Arya Seloka di Ikatan Cinta. Artis Amanda Manopo diketahui menikmati liburan di Bali bersama sang ayah dan sahabat Amanda Manopo tanpa menikmatiin liburannya kali ini. Maklumlah selama ini kesibukan pemeran Andin di sinetron Ikatan Cinta ini sangat padat. Lawan main Arya Seloka ini pun tampaknya tak bisa berlama-lama liburan. Pasalnya jadwal syutingnya sangat padat. Untuk itulah ia kemudian balik ke Jakarta untuk melakukan syuting sinetron Ikatan Cinta. Adapun Amanda Manopo telah kembali dari Pulau Dewata pada Minggu 21-2022. Hal ini terungkap dari unggahan Instagram fanbase at mandaskatik.id new. Dari unggahan itu tampak Amanda Manopo berfoto dengan rombongannya selama di Bali. Ayah Amanda Manopo pun turut serta dalam foto itu. Terlihat Amanda Manopo tampil seksi dengan balutan mini dress berwarna putih. Penampilannya itu kian manis dengan paduan sepatu yang berwarna senadang. Akun fanbase itu pun menuliskan keterangan yang mengatakan jika Amanda Manopo bakal mulai syuting. Holiday it's over, besok Amanda udah mulai syuting lagi. Tulis akun itu melalui kolom caption Minggu 21-2022. Akun Instagram itu memberi informasi jika Amanda Manopo telah selesai berlibur dan bakal kembali syuting. Hal ini diperkuat dengan Instagram story di akun tersebut. Dalam Instagram story, Amanda Manopo terlihat dengan berada di bandara. Instagram story itu telah diunggah ulang dari Instagram story teman Amanda Manopo. Tidak janjian tapi OOTD Airport serupa untuk beda flick. Tulisnya di Instagram story itu. Tampak Amanda Manopo tampil dengan outfit serba hitam. Selain kaos hitam, Amanda Manopo juga memakai topi berwarna hitam. Penampilannya itu terlihat kasual dan simple. Hingga saat ini, Amanda Manopo diketahui telah berada di Jakarta dan bakal kembali syuting sinetron ikatan cinta. Sebelumnya, aktivitas dan keseruan Amanda Manopo selama berlibur diunggah oleh akun fanbase at mandaskatik.id new. Dalam salah satu video yang diunggah, terlihat Amanda Manopo tengah menyantap makanan di pinggir pantai. Mantan kekasih Bilisya Putra itu menunjukkan perhatiannya pada sang ayah. Terlihat, Amanda Manopo menyuapi ayahnya dengan sangat telateng. Artikel ini telah tayang di tribunbatan.id dengan judul Pulang dari Bali, Amanda Manopo kembali syuting ikatan cinta hari ini. Dari lokasinya terlihat, Amanda Manopo tengah menikmati makanan di Prince Back Club. Lokasi wisata yang berada di kawasan Canggu, Kuta Utara itu memang menjadi favorit para artis dan wisatawan. Amanda Manopo terlihat menyantap banyak makanan seperti stik, nasi merah, kentang goreng, pizza dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton!